Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Pulau Inggrano merupakan satu-satunya pulau terluar yang ada di Provinsi Bengkulu. Namun, akses jalan yang rusak membuat warga di pulau tersebut resah karena dinilai menghambat aktivitas terutama untuk mengeluarkan hasil bumi. Lalu seperti apa kondisi terkini di pulau terluar tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Rakyat Indonesia tahun ini merayakan Hood Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Semua daerah di Indonesia tentu sudah merasakan langsung pembangunan di segala sektor. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi ribuan warga di pulau terluar Inggrano yang masuk ke teritorial Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Bagaimana tidak, sebanyak 4.700 jiwa warga penghuni pulau seluas 41.000 hektare dan memiliki enam desa ini masih belum menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Seperti yang terlihat saat ini, akses jalan di pulau terluar Inggrano belum tersentuh oleh aspal mulus yang ada ialah aspal kasar dengan kondisi yang sudah tidak layak. Lubang-lubang menganga sepanjang badan jalan. Bahkan ukurannya pun beragam mulai dari yang kecil hingga besar. sehingga ketika hujan turun, kondisi jalan layaknya seperti kolam-kolam ini. Kondisi jalan berlubang itu berada di sepanjang jalan dari desa Malakoni menuju ke desa Banjarsari. Berbeda dengan jalan dari desa Kaana menuju ke desa Kahyapu. Aspal di jalan ini sudah hampir tidak terlihat lagi. Lantaran sudah dipenuhi oleh tanah. Bahkan beberapa bulan yang lalu, beberapa titik di jalur tersebut tertutupi oleh tumpukan tanah setinggi 1 meter. Dan membuat masyarakat kesulitan untuk mengeluarkan hasil bumi lantaran kendaraan yang digunakan kerap tersangkut. Namun, kini tumpukan tanah tersebut sudah dikeruk oleh alat berat dan ditimbun oleh kropos atau batu karan. M. Zori, ketua suku KAHA, sangat berharap perbaikan akses jalan di pulau terluar Enggano dapat segera terrealisasikan. Karena jalan ini merupakan satu-satunya akses jalan bagi masyarakat Enggano untuk mengeluarkan hasil buminya. Jalan inilah utama. Kalau jalan pokok hubung antar satu desa ke desa yang lain sampai ke pelabuhan, nah itulah kami sudah merasakan 100 persen kebeneran Republik Indonesia. Kalau sekarang ya kita udah merdeka, sebenarnya masih kurang. Merdekaan itu ya karena jalan inilah pokok hubung antar desa ke desa lain. Karena jalan ini sangat penting, terutama ya bagi kami masyarakat yang berusaha di pihak pertanian ini untuk mengeluarkan hasil bumi kami kan khusus dibawa ke Bukudu. Untuk transportasi laut, terdapat dua armada, yakni kapal feri Pulau Telo dan kapal perintis Sabuk Nusantara 52. Hadiran armada kapal ini membantu memenuhi pasokan kebutuhan pangan bagi masyarakat di Pulau Enggano. Namun, tidak bisa dipungkiri, sulit untuk mengakomodir harga bahan pokok di wilayah kepulauan agar bisa setara dengan daerah di perkotaan. Pokoknya naik kapal itu, Bu? Perpotong ya. Perpotong atau per... Kalau kebanjar 25.000, 1 paket, 1 paket. Oh, dia per paket gitu ya, Bu? 25.000 ya, Bu? Ya. Kalau kita? Kalau kita ini, ini 20.000, 15.000 gitu ya. Per paket itu ya, Bu ya? Itu satu karun paket. Berbeda ya, Bu, dari yang ada di kota ya? Dari tepinya. Tempoh hari, kalau yang pas dibengkulunya harga 15.000, di sini 20.000. Itu jenis sayuran ya? Untuk memasak, masyarakat Enggano masih banyak yang menggunakan kayu bakar dan kompor minyak. Hal tersebut dikarenakan tingginya harga gas LPG dan stoknya yang terbatas. Di SPBU Enggano hanya tersedia dua jenis gas LPG saja, yakni gas 12 kg dan gas 5,5 kg. Namun, untuk gas LPG subsidi 3 kg atau gas melon memang tidak tersedia di SPBU Enggano. Hal tersebut dikarenakan BBM subsidinya ialah minyak tanah. Sehingga gas melon hanya ada di warung-warung dengan harga yang selangit, mulai dari 60.000 rupiah hingga 80.000 rupiah pertabungnya. Hidup di pulau terluar seperti ini memaksa masyarakat untuk terbiasa dengan kondisi yang ada. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan.